Jangan sembarangan ninggalin mobil pas mudik! Oke, banyak dari kalian yang ingin menggunakan kendaraan umum seperti bus, kereta, atau pesawat daripada kendaraan pribadi. Nah, oleh karena itu ada tipsnya nih buat sahabat Toto yang ingin meninggalkan kendaraan pribadi di rumah. Karena mobil yang ditinggal di rumah akan memiliki resiko bermasalah ketika digunakannya lagi. Jadi, simak tipsnya ya, sahabat Toto. Ini dia. Yang pertama, membersihkan mobil. Sebelum mudik, hal pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan mobil untuk melindungi dari karat dan jamur. Usai dibersihkan, Anda bisa melapisi bodi mobil dengan wax untuk menjaga kondisi cat mobil dari kerusakan akibat sinar matahari dan hujan. Dan setelah itu, jangan lupa menambahkan cover mobil agar terlindungi dari debu. Yang kedua, mencabut aki! Saat mudik, Anda akan meninggalkan mobil dalam waktu yang cukup lama. Lepaslah kabel aki untuk menghindari kerusakan pada aki. Meninggalkan kabel aki tetap terpasang, terlebih tidak ada yang memanaskan mobilnya, akan membuat sistem kelistrikan pada mobil terganggu dan berujung mobil tidak dapat menyala. Berikutnya, melepas rem tangan. Rem tangan atau rem parkir yang terlalu lama aktif dalam waktu yang lama berpotensi mengalami kerusakan. Sebab rem tangan yang aktif dalam waktu yang lama berpotensi mengalami kerusakan, yaitu kampas rem khususnya pada roda belakang menjadi lengket karena terlalu lama mencengkram. Untuk itu, jika parkir mobil di garas di dalam waktu lama, lepaskan rem tangan dan ganjal ban dengan pengganjal supaya mobil tetap diam. Selanjutnya, melebihkan tekanan angin ban. Tekanan udara ban mobil yang tidak bergerak akan lebih cepat untuk berkurang jika dibandingkan dengan ban mobil yang bergerak. Untuk menghindari ban kempes ketika pulang dari kampung halaman, Anda bisa mengisi tekanan udara ban sedikit lebih tinggi dari rekomendasi pabrik. Menitipkan kunci kendaraan Anda kepada orang yang terpercaya. Menitipkan kunci kepada orang terpercaya bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti terjadi kebakaran atau banjir. Dengan begitu, mobil kita dapat segera dipindah dan diselamatkan. Nah, itu dia sahabat Oto tips dari Profesor Oto yang direkomendasikan untuk kalian saat kalian meninggalkan mobil saat mudik. Kalau ada sahabat Oto yang punya tips sendiri, tulis di kolom komentar saja ya, bagi-bagilah, share-sharing gitu. Nah, itu dia. Jangan lupa subscribe channel YouTube Oto Project. Oto Project, bikin mobil auto keren. Terima kasih telah menonton!